Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Angga Ariska Channel seputar tutorial 5M dan gameplay Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini Gue ingin memberikan tutorial Di bagian kepolisian Departemen Los Santos Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya Gue mohon maaf buat kawan-kawan semua Karena udah lama sekali gak memberikan video Buat kawan-kawan semua Dikarenakan gue lagi sibuk-sibuknya Mengurus untuk server 88 roleplay Dan alhamdulillahnya Untuk server 88 roleplay Sekarang udah rilis Dan udah bisa kalian join ke dalam servernya Buat kalian yang mau jalan-jalan ke 88 roleplay Untuk join ke 88 roleplay itu tidak ribet Kalian bisa langsung klik link website yang ada di deskripsi Dan kalian bisa langsung join ke discordnya Melalui website 88 roleplay Dan kalian juga bisa baca-baca tentang 88 roleplay Di dalam websitenya itu tersedia semua Dan buat yang ingin lebih kenal dengan 88 roleplay Kalian langsung aja join ke discordnya Oke guys Nah jadi pada kesempatan kali ini Gue akan ngebahas bagaimana caranya Untuk menambahkan Pangkat-pangkat di kepolisian Dari yang defaultnya itu Kalau gak salah sekitar 5 pangkat ya Dari 0, 1, 2, 3, 4 Dan sekarang kita akan menambahkannya menjadi 16 sampai dengan 17 pangkat Sesuai dengan kepolisian yang ada di Indonesia So seperti apakah tutorialnya Dan di bagian mana aja yang harus kita edit Kalian simak terus videonya dari awal sampai akhir Jangan kalian skip supaya kalian paham Dan bisa bekerja di server kalian Mungkin buat kalian yang udah memiliki mod pakaian baju kepolisian Dari pangkat 1 atau pangkat tamtama ya Sampai dengan kekomandan kepolisian Atau general kepolisian Dan pangkat kalian hanya stack sampai 4 gitu kan Tapi kalian mau menambahkan jadi 16 Tapi bingung Di bagian apa dan bagaimana cara confignya So simak terus videonya ya Jangan kalian skip Oke tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya Buat kalian yang sedang nonton video ini Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru Dari channel Angga Ariska Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian Sesama developer Roleplay Indonesia Supaya kita sama-sama belajar disini ya guys Oke kita langsung aja ke inti pembahasannya Check it out Oke guys jadi disini Pastinya kalian itu udah menginstall Script ESX Police Job Dan kalian udah memasukkan ke dalam database ya Jadi kita open terlebih dahulu Atau pertama-tama kita open yang namanya Heady SQL ya Disini gue cek dulu untuk XAMPP control gue Belum aktif Jadi gue aktifkan dulu untuk XAMPP control gue ya Oke kita masuk ke XAMPP Kemudian kita double klik aja XAMPP control Nah disini langsung aja kita klik start Start untuk Apache dan MySQL Buat kalian yang startnya ini sampai 5 Tidak perlu kalian start semuanya ya Karena yang kita butuhkan untuk server 5M Hanya Apache dan juga MySQL Jadi cukup dua ini aja yang kalian start ya Oke jika udah seperti ini Itu tandanya udah aktif Bisa kita close aja Karena dia akan otomatis Ada di bawah sini ya Nah jika XAMPP controlnya udah terbuka Kita open Heady SQL Disini gue minta update Tapi gue skip aja Kemudian langsung aja kita open Oke jadi disini kita akan menambahkan pangkat Di bagian kepolisian Maka kita perlu masuk Kedalam job grade Atau table job grade ya Oke kemudian kita masuk ke bagian data Nah di data sini kita search aja Untuk kata kunci Police Nah disini police seperti yang gue bilang Di awal tadi Hanya ada 5 ya Hanya ada 5 grade nya Dari 0, 1, 2, 3, 4 ya Dan kita akan menambahkan dia menjadi Sampai 17 atau mungkin 16 atau 18 ya Sesuai yang kalian inginkan Nah disini kita juga akan mengubah untuk name nya Bukan hanya label nya Nah kalau kalian perhatikan disini Label nya itu Akpol, Bribda, Bribtu, Lieutenant, Commandant Tapi namenya itu Recruit, Officer, Sergen, Lieutenant, dan Boss ya Nah kita akan mengubah bagian name nya ini Menjadi sesuai dengan yang akan kita tambahkan Jadi kita buka dulu di Google Chrome Kita akan melihat nama-nama pangkat Kepolisian yang ada di Indonesia Karena kita akan menyamakan Kepolisian yang ada di server kita Dengan kepolisian yang ada di Indonesia Ya karena kita berada di negara Indonesia Maka server kita Kalau bisa berbau-bau Indonesia nya Gitu ya Oke disini langsung aja kalian ketik Pangkat kepolisian Oke kita masuk ke bagian Kepangkatan Polri Nah jadi di bagian sini itu Muncul semuanya ya Mulai dari tarafnya Itu ada tamtama ya Sebenarnya kalau tamtama itu Bukan sebuah jabatan ya Atau bukan sebuah pangkat ya Tapi dia lebih ke tarafnya gitu ya Kalau taraf gue kurang ngerti sih Cara pengucapannya itu seperti apa ya Tapi kita menyebut pangkatnya saja ya Nah untuk pangkatnya itu disini ada Barada, Baratu, Baraka, Abripda, Abriptu Sampai dengan general ya Kalau kita hitung disini ada kurang lebih 20-an pangkat ya Jadi kita ambil salah satunya saja Untuk yang paling kecilnya Kita mengambil nama besar tarafnya saja Yaitu tamtama Ini gue kecilin saja Supaya kita mudah untuk mengeditnya ya Oke jadi Disini untuk mengubahnya Kita mengambil yang polis Yang dasarnya ya Yang dasarnya terlebih dahulu Ini gradenya 0 Kita ubah namenya itu menjadi tamtama Kemudian bagian labelnya Kita beri nama tamtama Lanjut untuk grade 2 nya Kita mulai dari bripda Kemudian disini udah sama bripda Untuk grade 3 nya briptu Untuk 4 Kita ambil brickpole Oke yang legnan Kita ubah menjadi Brickpole Atau brigadir polisi Untuk yang bagian boss Itu tidak perlu kalian ubah Biarkan saja boss Hanya labelnya saja Yang kalian ubah menjadi general Oke tapi bagian grade nya Ini kita ubah menjadi Sampai dengan 16 ya Jadi kita hanya mengambil 17 pangkat di kepolisian Oke supaya lebih enak Ini gue kecilkan Nah jadi disini Sebelum kita menambah ke bawahnya Kan kita gak mungkin nih Menambah ID 8 gitu kan Takutnya nanti bentrok Dengan ID 8 yang sudah ada Jadi disini Kita klik Bagian ID Maka dia akan berurutan Dari 1 Sampai dengan Yang terakhir ya Nah disini yang terakhir Di gue itu ID nya 122 Maka untuk penambahan selanjutnya Gue akan menambahkan Mulai dari 123 Oke kita balik lagi Ke polis Kemudian gue klik disini Gue klik tambah 123 Job name nya Polis Kemudian yang keempat Kita Beri nama Brief K Untuk label nya Tetap sama Brief K Dan untuk selarinya Silahkan kalian atur Sesuai yang Kalian inginkan Kalian ingin menambahkan Selarinya itu Berapa ya Oke disini kita Buat 5 Oke disini kita buat 20 ribu aja dulu Karena ini sebagai contoh ya Kemudian next Kita tambahkan lagi 1 2 4 Polis Oke grade nya 5 Dari Dari brief K Kita masuk ke Ipda Oke untuk Terusnya kalian bisa menambahkan Semuanya Seperti yang kalian inginkan ya Untuk menghemat durasi video Kita Cut aja Videonya sampai Selesai semuanya ya Oke guys Jadi disini Gue udah selesai Menambahkan Semua Job grade yang barunya Untuk bagian Kepolisian Mulai dari Grade 0 Sampai dengan Grade 16 ya Ada tamtama Bribda Bribtu Bribpol Bribka Aibda Aibtu Ibda Ibtu AKP Kompol AKBP Kombespol Brikgen Irgen Komgen Dan terakhir boss Kenapa terakhir boss Tidak gue buat general juga Karena jika kita mengubah Namanya menjadi general Maka kita juga Harus mengubah Di bagian YesX Society Karena Di YesX Society Itu dia ngebacanya Boss ya Jadi buat kalian Yang mau menambahkan Pangkat yang seperti ini Gue sarankan Untuk bagian 16 nya itu Kalian biarkan aja Itu menjadi Boss ya Supaya tidak Ada Tambahan kerja kalian Untuk mengedit Di bagian YesX Society Karena setahu gue Kalau di YesX Society Ketika kalian mengedit Boss ini Maka Semua job Yang ada di server Akan mengikuti Misalkan nih Kalian hanya mengubah Untuk Boss nya itu Kalian bertujuan Menjadi general Dan di YesX Society Kalian buat juga Menjadi general Maka Maka di bagian Job Job IMS Mekanik Dan job-job lainnya Yang ada boss Kalian juga harus Mengubah menjadi general Jadi lebih baik Yang boss ini Kalian tetap Saja Menggunakan Yang boss ya Kemudian Untuk label nya Kalian bisa Lihat juga Bagian yang gue edit Atau kalian mau buat Kepanjangannya Silahkan Itu sesuai Keinginan kalian Yang pastinya Untuk bagian Tam-tama ini Itu harus Kalian ingat Dan ini Akan kita Sinkron dengan Strip config luar YesX Job Police Dan juga Di bagian Klien Strip YesX Job Police Nah untuk salari nya Itu silahkan Kalian config Sesuai keinginan kalian Kalian mau buat Sampai 500 ribu Ya silahkan Tapi ya Kalian harus sesuaikan Juga dengan Ekonomi yang ada Di server kalian Nah kemudian Untuk skin male Dan juga skin female Itu kenapa Hanya Tanda kurung Yang seperti ini Tidak gue isi Datanya Seperti job-job Yang lainnya Seperti job IMS Job mekanik ya Karena untuk Skrip YesX Police Pengaturan dari Pakaiannya itu Ada di bagian Config luarnya Oke Nah jika Di bagian database ini Udah kalian config Semuanya Seperti ini Sesuai yang gue buat Dan kalian mengikutinya Seperti ini juga Database nya bisa Kalian close aja Oke ini kita No Dan untuk Google Chrome nya Juga kita bisa Close aja Sekarang Kita Masuk ke Bagian Skrip YesX Job Police Oke disini gue Masuk ke job Kemudian YesX Job Police Nah yang pertama Kita open dulu Config luarnya Nah oke guys Jadi di bagian Config luar ini Yang perlu kita Setting Kita Tekan Control F Kita search aja Untuk default nya itu Dia ngebaca Recruit Nah disini Kalian bisa lihat Untuk bagian Config Auto Reset Weapon Itu ada Recruit Ada Recruit Kemudian Officer Sirgen Intendent Viettenan Dan juga Chef Dan Boss Nah ini masih Bawaan dari Database yang Sebelumnya Sebelum kita Mengubahnya Menjadi Tamtama Bribda Bribtu Aibda Aibtu Dan seterusnya Nah maka Disini juga kita Harus mengikuti Sesuai dengan Yang ada di Dalam Database Tadi Oke jadi disini Yang recruit ini Kita ubah Menjadi Tamtama Ini harus sesuai Dengan yang Kalian buat Di database Bagian name nya Tadi ya Kemudian Bribda Bribtu Bribpol Bribka 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 Aibda Dan di bagian Boss Ini kalian Skip aja Dia di paling Bawah Dan tidak Perlu kita Ubah Dan untuk Menambahkan Aibtu Dan Job 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 Yang lainnya Kita copy Aja yang Aibda Kemudian kita Paste Kita ubah Menjadi Aibtu Dan kalian Lakukan Hal yang sama Copy Paste Dan kalian Ubah Yang bagian Aibtu Sampai Dengan Job Yang terakhir Nah oke Guys Jadi disini Gue udah Selesai Sampai dengan Yang terakhir Yaitu Comgen Untuk bagian Weapon Ini silahkan Kalian atur Sesuai Keinginan kalian Dan mungkin Penjelasan untuk Mengatur bagian Weapon ini Gue udah Ngejelaskan ketika Gue pemasangan Skrip ESX Police Job Kalian bisa Cek video-video Gue yang sebelumnya Tentang Pembahasan untuk Pemasangan Skrip-skrip Job Yang diputukan Di dalam Server 5M Next Kita lanjut Di bagian Config Autorized Vehicle Nah ini juga Kalian lakukan Hal yang sama Seperti Di bagian Atas tadi Silahkan Untuk bagian Shareit Recruit Officer Sergen Ini kalian ubah Semuanya Menjadi Nama database Yang kalian buat Nah oke Disini gue udah Selesai sampai Boss ya Untuk bagian Vehikelnya Atau bagian Kendaraannya Tam-tama Bribda Brib2 Sesuai dengan Job grade-nya Maka akan Menampilkan Kendaraan-kendaraan Sesuai job grade-nya Oke Untuk bagian Tam-tama Itu ada BM Post 8 Police Bag Dan P-Boss Sedangkan Untuk job-job Yang lainnya Atau Grade yang lainnya Atau Ya seperti Comgen Kemudian Boss Dan Irgen Itu hanya ada Riot Police T Police 3 Police Bag Dan untuk Bossnya Hanya ada Pol P1 Police Bag Dan 17 Raptor PD Nah untuk Kendaraan juga Itu bisa kalian Atur Sesuai dengan Mod Kendaraan Polisi Yang kalian Miliki Oke kita lanjut Di bagian Config Authorized Helicopter Nah Config Authorized Helicopter Sini Grade-grade Mana aja Yang bisa Memiliki Helicopter Kalau dari Bawaan Default-nya Yaitu Hanya Lieutenant Kemudian Chef Dan juga Boss Yang bisa Memiliki Helicopter Ketika kita Udah Mengubah Database Menjadi Tam-tama Brief Dan Brief To Maka Disini Akan Lebih Banyak Lagi Oke Ini Gue Akan Langsung Skip Ketika Gue Udah Selesai Menambahkannya Oke Guys Jadi Untuk Bagian Helicopter Gue Udah Selesai Oke Disini Config Authorized Helicopter Dari Mulai Tam-tama Sampai Dengan Irgen Itu Tidak Memiliki Helicopter Atau Tidak Bisa Memiliki Helicopter Yang Bisa Memiliki Helicopter Hanya Comgen Dan Boss Jadi Buat Kalian Juga Bisa Menambahkan Untuk Grade Grade Yang Lainnya Itu Bisa Memiliki Helicopter Cukup Kalian Copy Saja Yang Ini Kalian Paste Di Bawah Misalkan Gue Kasih Contoh Kalian Mau Menambahkan Di Irgen Itu Bisa Memiliki Helicopter Juga Ini Kalian Enter Kemudian Kalian Paste Aja Itu Juga Untuk Brick Gen Kalian Enter Sekali Kemudian Kalian Tambahkan Seperti Ini Oke Nah Di Bagian Config Uniform Inilah Config Bagian Pakaian Kepolisian Yang Tadi Di Database Tidak Kita Atur Yaitu Skin Male Dan Skin Female Kita Mengaturnya Di Bagian Config Uniform Untuk Standarnya Itu Dia Masih Recruit Underscore Weir Kemudian Officer Underscore Weir Dan Sergen Underscore Weir Disini Kita Perlu Mengubah Semuanya Menjadi Job Grade Job Grade Yang Kita Tambahkan Database Tadi Oke Disini Gue Langsung Skip Aja Nah Oke Disini Gue Udah Selesai Mengconfig Semuanya Disini Udah Berubah Boss Weir Kemudian Com Gen Weir Irgen Weir Brick Gen Weir Sampai Dengan Tam Tama Weir Disini Mungkin Kalian Membutuhkan Waktu Yang Banyak Untuk Mengedit Bagian Uniform Karena Kalian Harus Ngecek Lagi Kedalam Server Untuk Kode Kode Pakaian Yang Kalian Gunakan Untuk Tam Tama Berapa Untuk Bribda Berapa Kemudian Untuk Bribda Bribda Berapa Bribda Berapa Berapa Silahkan Kalian Config Sendiri Semoga Kalian Paham Tentang Config Config Yang Udah Gue Jelaskan Ini Kemudian Untuk Bagian Paling Bawahnya Itu Ada Bullet Weir Dan Juga Gile Weir Bagian Ini Tidak Perlu Kalian Ubah Karena Untuk Bagian Bullet Weir Dan Juga Gile Weir Itu Bisa Diakses Oleh Semua Grade Jadi Misalkan Kalian Setting Untuk Bullet Weir Itu Di Sini 7 Dan B Prop Yaitu 0 Maka Semua Grade Itu Akan Memilih Itu Akan Bisa Menggunakan Bullet Weir Yang Kalian Atur Disini Jadi Tidak Perlu Menambahkan Seperti Tamtama Bribda Bribda Dan Sampai Boss Jadi Cukup Satu Aja Karena Dia Akan Ngebaca Untuk Semua Grade Untuk Bagian Itu Kita Akan Mengatur Di Bagian Client Luannya Nanti Nah Jika Kalian Sudah Mengconfig Semuanya Seperti Ini Langsung Aja Bisa Kalian Save Untuk Bagian Config Luannya Kemudian Kita Open Lagi Bagian Client Luannya Untuk Bagian Server Luannya Itu Tidak Ada Yang Harus Kita Otak Atik Jadi Kita Otak Atik Di Bagian Client Luannya Oke Kita Open Nah Seperti Bagian Config Luan Tadi Yang Pertama Kita Search Dulu Kata-kata Recruit Ini Ada Recruit Nah Disini Ada Bagian Recruit Yaitu Ada Data Curun Value Disini Ada Recruit Weer Official Weer Sergan Weer Lieutenant Weer Intendant Weer Lieutenant Weer Chief Weer Boss Weer Bullet Weer Dan Juga Guild Weer Nah Ini Juga Perlu Kalian Ubah Menjadi Seperti Yang Kalian Config Di Bagian Config Uniform Di Config Luar Tadi Oke Kita Langsung Aja Mengedit Nah Oke Jadi Disini Gua Udah Selesai Mengconfig Kita Udah Menambahkan Semua Job Grade Ada Tamtama Bribda Bribtu Bribpol Bribka Aibda Aibtu Ibda Ibtu AKP Kompol AKBP Kombes Pol Bribgen Irgen Komgen Boss Weer Bullet Weer Dan Juga Guild Weer Nah Apakah Udah Selesai Sampai Sini Aja Ya Itu Tergantung Apakah Kata Kata Recruit Yang Kalian Dapatkan Di Script Kalian Itu Udah Selesai Sampai Disini Saja Atau Belum Jika Kalian Masih Menjumpai Kata Kata Recruit Ya Atau Kalian Juga Masih Menjumpai Kata Kata Chef Nah Kata Chef Yang Seperti Ini Kalian Bisa Mengubah Menjadi Ini Kita Kan Tidak Ada Chef Lagi Yang Chef Tadi Udah Kita Ubah Menjadi Sekarang Kata Chef Sudah Tidak Ada Lagi Kata Recruit Sudah Tidak Ada Lagi Maka Jika Kalian Masih Menjumpai Kata Kata Recruit Atau Lieutenant Atau Intenden Silahkan Kalian Ubah Dengan Nama Database Yang Kalian Buat Tadi Sebagai Contoh Seharusnya Di Bagian Client Main Luar Gue Ini Gue Masih Memiliki Kata Kata Recruit Tapi Itu Udah Gue Ubah Di Bagian Function Open Clock Room Disini Seharusnya Itu Masih If Grade Recruit Kemudian Elsev Grade Officer Disini Gue Udah Mengubah Menjadi If Grade Tamtama Kemudian Table Insert Element Label Police Wear Value Tamtama Wear Kemudian Bawahnya Itu Yang Seharusnya Elsev Grade Officer Disini Udah Gue Ubah Menjadi Bribda Kemudian Disininya Juga Bribda Wear Oke Sampai Kebawah Gue Udah Mengubah Yaitu Bagian Elsev Grade Comgen Kemudian Value Nya Juga Gue Ubah Comgen Underscore Wear Untuk Bagian Elsev Grade Boss Yaitu Tetap Tidak Perlu Kalian Ubah Karena Seperti Yang Gue Bilang Tadi Bagian Boss Tidak Perlu Kalian Otak Atik Tetap Biarkan Dengan Kata Boss Atau BOSS Oke Guys Nah Jika Udah Kalian Config Semuanya Di Bagian Client Main Luah Ini Bisa Langsung Kalian Save Bagian Client Main Luah Dan Juga Config Luah Jangan Lupa Kalian Save Untuk Database Nya Sudah Selesai Silahkan Kalian Restart Server Kalian Atau Jika Server Kalian Belum Restart Silahkan Kalian Jalankan Server Kalian Jika Server Kalian Udah Jalan Kita Akan Langsung Mencoba Kedalam Server Oke Oke Guys Gue Udah Panjang Lebar Ngomongnya Sambil Kita Menunggu Server Untuk Mencoba Job Rate Yang Udah Kita Buat Tadi Jangan Lupa Kalian Klik Dulu Tombol Subscribe Dan Juga Nyalakan Lonceng Supaya Kalian Gak Ketinggalan Update Terbaru Dari Channel Angga Ariska Dan Juga Jangan Lupa Saja Ke Dalam Server Check It Out Oke Guys Jadi Disini Gue Udah Berada Di Dalam Server Kita Akan Langsung Mencoba Job Grade Yang Baru Saja Kita Tambahkan Untuk Kepolisian Sampai Dengan 16 Pangkat Disini Gue Cek Dulu Untuk Pangkat Gue Itu Pengangguran Kemudian Kita Akan Set Job Dia Menjadi Seorang Kepolisian Dengan Pangkat Yang Paling Pertama Yaitu Tam ID 6 Oke Kita Langsung Saja Set Job 6 Police 0 Oke Kita Cek Nah Sekarang Gue Udah Berubah Menjadi Police Tam Tama Oke Jika Kita Masuk Ke Grade Yang Kedua Atau Grade Yang Satu Kita Berubah Menjadi Bribda Sekarang Kita Tes Langsung Ke Pangkat 5 Nah Gue Udah Menjadi Aibda Sekarang Kita Coba Grade Yang 10 Kompol Berfungsi Sekarang Kita Coba Masuk Ke Grade Yang Kedua Terakhir Atau Wakil Dari Komandan General Nah Yaitu Komisaris General Untuk Pangkat Yang Terakhir Yaitu Pangkat 16 Polis General Polis Oke Jadi Disini Gue Mau Menjelaskan Untuk Bagian Config Lua Dan Juga Klien Lua Yang Tadi Kita Setting Itu Berfungsinya Di Bagian Mana Dan Fungsinya Di Bagian Apa Sedangkan Yang Di Database Sudah Jelas Untuk Bagian Grade Ketika Kita Set Job Untuk Si Player Sedangkan Untuk Config Lua Dan Klien Main Lua Itu Fungsinya Untuk Bagian Pakaian Dan Juga Bagian Kendaraan Oke Jadi Disini Kita Coba Untuk Yang General Polis Oke Kita Coba Ke Bagian Ruangan Pakaian Sini Sini Kita Coba Menggunakan Pakaian Polis Nah Untuk Bagian Pakaian Polisi Angkat General Itu Pakaiannya Belum Gue Edit Teksturnya Ya Jadi Masih Menggunakan Pakaian Bawaan Dari 5M Yang Seperti Ini Dan Sekarang Coba Kita Masuk Ke Bagian Comgen Atau Komisaris General Ini Kita Coba Menggunakan Pakaian Bebas Kemudian Kita Menggunakan Pakaian Polisi Lagi Nah Maka Akan Berubah Nah Disini Kalian Bisa Cek Pangkatnya Nah Ini Pangkat Untuk Komisaris General Dia Bintang 3 Sedangkan Untuk General Itu Pangkatnya Itu Bintang 4 Ya Sekarang Kalau Kita Turun Lagi Ke Pangkat Yang Di Bawah Misalkan Ini Pangkat 14 Kan Kita Menggunakan Pakaian Oke Kita Ubah Kita Cek Lagi Pangkatnya Akan Turun Menjadi Pangkat 2 Nah Bagaimana Untuk Pangkat Yang Tam Tama Oke Kita Set Job Untuk Pangkat Yang Pertama Kemudian Kita Menggunakan Pakaian Polisi Lagi Oke Disini Ternyata Belum Berubah Guys Ya Atau Mungkin Gue Salah Menyetting Ya Seharusnya Tamtama Bukan Yang Seperti Ini Ya Tamtama Itu Dia Balok Ya Bukan Bintang Ya Oke Sekarang Kita Coba Untuk Masuk Ke Grade Yang Satu Oke Grade 1 Masih Yang Seperti Ini Sepertinya Ada Kesalahan Ketika Gue Config Di Bagian Config Uniform Oke Gak Apa Kita Coba Masuk Ke Grade Yang 10 Sekarang Nah Ini Memang Ada Kesalahan Oke Tidak Apa Nanti Mungkin Bisa Kalian Koreksi Lagi Untuk Server Kalian Ketika Penambahan Config Uniform Ya Config Vehicle Dan Juga Config Bagian Weapon Oke Ini Gue Udah Tahu Untuk Bagian Pakaian Itu Ada Kesalahan Sekarang Kita Coba Cek Di Bagian Config Weapon Nah Disini Job Gue Kembalikan Dulu Ke Job Yang Paling Utama Nah Kita Coba Beli Senjata Nah Di Job Yang Pertama Atau Tam Tama Itu Hanya Ada AP Pistol Knight Stick Taser Flash Lack Kemudian Kita Coba Masuk Ke Grade Yang Kedua Itu Juga Masih Sama Masih Ada AP Pistol Dan AP Pistol Knight Stick Taser Dan juga Flash Lack Bagaimana Kalau Kita Masuk Ke Bagian Grade Yang Ke 6 Di Bagian Grade Yang Ke 6 Sudah Ada Penambahan Senjata Yaitu Ada Heavy Pistol Ada PP Pistol Next Taser Dan Flash Leg Kalau 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 Masuk Ke Grade Yang Ke 10 Maka Akan Ada Penambahan Senjata Baru Lagi Ada Heavy Pistol SMG Special Carbin Kalau Grade Yang Terakhir Yaitu Grade 16 Atau General Mereka Ada Tambahan Lagi Seperti Special Carbin Heavy Revolver Heavy Sniper Itu Bekerja Di Bagian Config Autorized Weapon Oke Sekarang Di Bagian Vehicle Oke Di Bagian Vehicle Kita Coba Masuk Dulu Ke Grade Yang Paling Utama Yaitu Grade Tantama Oke Kita Buka Garasi Oke Anda Tidak Memiliki Kendaraan Di Garasi Ini Oke Kita Masuk Ke Dialer Kendaraan Nah Di Dialer Kendaraan Bagian Tantama Itu Hanya Ada 3 Kendaraan Ada Polis BMW Motor Polisi Dan Polis Prison Bus Nah Oke Motor Polis Jadi Di Bagian Tantama Dia Hanya Ada 3 Polis BMW Motor Polisi Dan Polis Prison Bus Polis Bagaimana Kalau Kita Masuk Ke Bagian Grade Yang Lebih Tinggi Misalkan Grade 6 Kita Cek Lagi Maka Akan Berubah Lagi Seperti Pilos Riot Polis Transporter Kuruma Polis Dan Motor Polisi Itu Tetap Ada Kita Masuk Ke Grade Yang Terakhir Yaitu Grade 16 Di Grade 16 Ini Berubah Lagi Ada Polis McLaren Ada Motor Polisi Dan Ada Raptor Offroad Jadi Bagian Config Lua Yang Kita Setting Dan Juga Client Mane Lua Itu Fungsinya Untuk Bagian Pakaian Senjata Dan Juga Kendaraan Oke Guys Jadi Sekian Untuk Tutorial Cara Menambahkan Pangkat Di Kepolisian Server Roleplay 5M Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Buat Kawan 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 Semua Dan Bisa Kalian Terapkan Di Server Kalian Dan Juga Tanpa Error So Gua Ucapkan Terima Kasih Buat Kawan Kawan Semua Yang Sudah Ngesupport Channel Angga Rizka Sampai Sejauh Ini Dan Sudah Terus Setia Menanti Video Video Terbaru Buat Kalian Yang Pingin Gua Review Script Apa Atau Pingin Gua Buatkan Tutorial Tentang Apa Atau Mungkin Ada Yang Bertanya Tanya Tentang Script 5M Silahkan Kalian Ketikan Di Kolom Komentar Dan Gua Juga Ucap Mohon Maaf Buat Kawan Kawan Semua Yang Mungkin Komentarnya Selama Ini Enggak Pernah Gua Balas Atau Enggak Pernah Gua 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 Mau Yang Comment Di Video Youtube Gua Yang DM Ke Discord Gua Atau Yang DM Di Sibukkan Gua Setiap Hari Mungkin Gua Sekarang Lagi Busi Businya Atau Sibuk Sibuk Mengurus Server 88 Rote Untuk Di Up Pada Tanggal 8 Bulan 8 Ini Atau Tepatnya Pada Malam Ini Dan Mungkin Untuk Next Kedepannya Gua Akan Lebih Friendly Ke Kawan Kawan Semua Dan Juga Lebih Rutin Lagi Upload Video Tentang Tutorial Dan Yang Sebanyak Banyak Untuk Kawan Semua Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya See you Bye Bye